Hai siap lama ya dibanding dengan sekarang ya intinya kita bikinlah turnamen kecilan lah untuk bul tangkis ini ini apa namanya ladang kofi jalan apa nih Mas Malang ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di kota Malang Jawa Timur dalam rangka pekan olahraga wartawan nasional yang ke-13 mantap bersama kita berada ketua siwo PLT ketua siwo PWK kepri siap dengan Bapak Amir Deng Amir siap wah oke kita berangkat dari kepri tanggal 20 minggu ya ya berapa total peserta yang kali ini kita siwo kepri turun dengan jumlah yang luar biasa menengah-menengah dengan jumlah total kontingen itu 29 orang Oh atlet sekitar 20 lah rangkap-rangkap langkap-rangkap luar biasa tapi yang pasti sebagai anggota PWI mahasisasi lah kerja keras dari siwo dan ketua kontingen hari sembiring artinya yang tidak terpikir akan berangkat akhirnya berangkat juga berkat kerja keras Bapak Amir dan hari sembiring nah dari dari Senin Senin Selasa Rabu kami empat hari kita disini apa apa prestasi yang kita dapat hari ini ya Alhamdulillah hingga hari ini kita sudah berhasil memperoleh kepastiannya tuh yang pasti kita sudah memperoleh medali perak nah walaupun sebenarnya berpeluang emas ini karena masuk final atas nama siapa ya atas nama Endang dari batam TV ya batam TV kemudian kita juga sudah menyumbang satu perunggu atas nama Endang sama putra eh parna ya parna sama putra ya anda putra warna dari pojok batam pojok batam putra dari batam today batam today kita sudah ibaratnya kalau dari sisi komposisi antara jumlah atlet dibandingkan dengan daerah lain dengan perolehan medali kita sudah cukup luar biasa lah bisa kita tidak kira kita masuk 15 besar nanti kalau dijabarkan kita 14 ya semoga bisa 10 besar ya ya kita target masuk 10 besar ini mudah-mudahanlah kita tembus 10 besar karena memang kita masih ada peluang medali emas kita masih bertuang kita ikut cabur ada lima cabur kita ikut pertama kita biliar yang kedua tempat tenis meja yang ketiga bunuh tangkis yang keempat kursal yang kelima chartur ya cuma olahraga lain misalnya bola kaki kemudian bridge lari dan esport-esport belum bisa mengirim atlet karena kebetulan juga atletnya belum siap yang kedua juga memang dari sisi anggaran kita belum ya ya luar ini berkapur lah ya kita bikin setelah keseng pesan nanti selanjutnya kita bicara untuk tenis meja berpeluangkah ini nanti tenis meja dengan Pak Jamil dari petang pos tapi sepertinya masih jauh lah tapi kita akan berusaha karena ada tiga nomor di situ ya pertama bergu kemudian perorangan tunggal kemudian perorangan yang berap ini ganda-ganda yang masih kita udah menang sekali lah sekali ya Iya tapi kita besok kita mau jateng nih Oh jateng ya tenis yang meja ini yang berat terberat sebenarnya Jawa Tenggur sama rumah ya karena kebetulan dia bersiap betul-betul mempersiapkan dirilah semainya bukan sepertinya aduh susah untuk disebut lagi itu kayaknya atlet berkartu pes ya atlet berkartu pes yang merah kita kita bikin juga nanti tapi kalau dibandingin porwana sebelumnya dengan porwana sekarang kita banyak perubahan lah banyak perbaikan lah misalnya dari kesiapan seragam ya seragam Oh ya sudah saya akui saya waktu jaman saya memang seragam dulu campan-camping kemudian setiap atlet yang bertanding ya kita sudah siapkan seragam juga ya ya itu perubahan lah kita lakukan oke eh berarti sementara ya untuk fun game nya lah ya kayak bulu tangkis kita harusnya ada atlet andalan tapi saya lihat diturunkan sebagai pesnya jadi pemain akhirnya ya karena atlet utamanya tiba-tiba pingsan kemudian itu suka-suka-suka-suka-sukanya nah udah sebenarnya juga ya yang diperandalan aduh tiba-tiba jadi berangkat ya perlulah nanti dia polasi siapa yang mau kita bawa lagi nanti nah cerita duka kita apa-apa dalam perwana sini Pak ada ada ya satu atlet kita ya ya satu atlet kita yang terpaksa harus pulang lebih awal karena memang di ketika dia habis bermain dia mengalami gangguan pernafasan dan dilarikan di rumah sakit dari hasil pemeriksaan rumah sakit dia ternyata jantung koroner Pak jadi di hari ketiga itu kita pulangkan ke hari kedua hari kedua pertandingan ya ya hari kedua pertandingan pertama ya untuk Bung Deddy Herman nama kita sama-sama jadi wartawan di lapangan dulu semoga operasinya lancar dia pasang ring ya di rumah sakit apa sekarang Abos Batam ya jadi memang kesiapan ketua siwo memutuskan supaya Bung Deddy Herman langsung setelah drop dibawa dirawat di rumah sakit dan dipulangkan ke Batam didamping oleh ketua PWI Tanjung Pinang ya sama sekitarisnya ya iya Pak Amril sama Pak Rahmat yang awal dia untuk pulang mungkin ada kesalahan kita kan ya di kita tuh usia 40 tapi turun di usia 27 ya ya gimana ya memang iya pertama kita kan pemainnya yang usia 40 ke atas itu enggak cukup orang Oh ya yang kedua pemain usia 40 ke bawah itu enggak cukup orang jadi mau nggak mau kita harus aja 40 ke bawah ya artinya kondisinya memang artinya kita berdari Kepri untuk peruang aslin berjuang hidup dan mati ya karena sekedar ura-ura ini atau arah-arah jalan-jalan memang kita membawa nama-nama provinsi melengkap di topi dan di punggung aja ya kita memang enas itu dukanya semoga bong diri Arman cepat pulihnya dan ya bisa melaksanakan aktivitas lagi lah setelah ya untuk sebut satu bulan kedepan nah yang berpotensi merauk medali itu adalah beliar nah endang seperti apa hari ini kan hari Kamis melawan Bali ya hari ini endang final dia ya itu menentukan emas mudah-mudahan kita dapat emas pertama kalau kita dapat emas pertama kita langsung menontra kerutan kelima kalau enggak salah saya lihat tadi Oh iya itu nah itulah satu emas satu perunggu ya satu emas satu perunggu ibaratnya ya Oh iya paling itu lagi habis itu kita ibaratnya hari Sabtu balik pulang pulang ya sabtu malam kita udah di Bandara Surabaya penutupan malam-sabtu ya habis penutupan kita siap-siap pulang Oh gitu tetap itu penutupan saya ditutup-penutupan ya eh nah apa keunggulan dari korwanas di tahun ini dengan tahun 2 juta di japan ikut bapak kan oke kan itu atlet semua bisa bapak kan apa yang hebatnya disini atau kekurangnya kalau kan banyak nih perbedaan ini kalau dijabar dulu satu kontingen dikumpulkan dalam satu penginapan ya ya kalau sekarang ini bisa percabor sebenarnya kalau dari evaluasi kita di Siwo kita akan kembalikan lagi per kontingen karena nanti memudahkan koordinasi sepertinya sekarang koordinasinya masing-masing daerah itu agak susah jadi over budget dari untuk pemain itu yang pertama yang kedua dari sisi transportasinya juga agak susah kita mengkumpulkan kita ada berapa lima hotel ya ada lima hotel ya karena setiap atlet itu dipisah dia ofisial menyesuaikan dengan walaupun memang mencari terdekat dari tempat orang-orang ya mungkin karena mungkin saya tanya tadi kenapa harus dipisah karena disini kan jalan satu arah semua nih dua arah pengadaan dua jalur terus sering macet yang takutnya kalau di satu misalnya ditaruh di satu hotel misalnya di susbel semuanya dari itu kebri atau dua kemana mau menuju di situ karena sering macet itu bakal lebih besar memang ya harusnya memang kita mempertimbangkan ya seorang rumah itu mempertimbangkan jangan terlalu banyak venue nya lah harusnya misalnya dua aja dikumpulkan di situ sehingga lebih memudahkan itu yang pertama yang kedua yang menjadi evaluasi kami dari Kepri olahraga yang sifatnya kontak fisik ini menjadi dipikirkan kamu nanya itu terakhirnya apa saran-saran kontak fisik misalnya olahraga olahraga futsal sama olahraga bola kaki ini sudah harus kita pikirkan bagaimana kedepan ini tidak dipertandingkan lagi kita ganti dengan olahraga yang sifatnya memang silaturahmi seperti misalnya domino ya domino domino sama poli kita akan mengusulkan untuk forwanas ke-14 domino sama Kepri menggantikan futsal sama bola kaki karena ini rawan pak iya 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 contohnya kita ada jadi satu korban ya udah jadi saya pertama rawan kecelakaan yang kedua rawan pertengkaran dan itu terbukti terbukti sehingga tidak maaf semangat kita awal untuk silaturahmi akhirnya buyar bukan silaturahmi yang kita dapatkan itu kalau Kepri dan melihat itu sebagai sebuah rekomendasi lah kita sampaikan ke siwaku untuk aturan jadi seorang atlet apakah disetuju dengan berlakunya kartu KW dan KW masih sangat berlaku masih sangat relevan cuma hanya saja memang prakteknya Pak yang perlu kita maksimalkan di lapangan sepertinya belum maksimal kali ini karena banyak pemain itu tidak dicek dulu kartu KWnya dengan kartu KWnya sendiri mereka hanya main langsung main aja di lapangan sementara dari data awal kita sudah sampaikan semua dan itu saya rasakan salam saya sebetulnya dari atributangkisnya cemas Pak nama tidak sama kita pakai nama pakai pibawa pakai kokade orang jadi jelingka meeting saya nggak berani maju satu lupa Iman karena dari beberapa atlet yang dibutangkis ada yang kenal apa Dedy penguji kita Oh Pak Dedy ini jadi bingung saya kan menurut saya pakai kokade tapi kalau Pak Dedy aman sebenarnya karena memang menggantikan atlet yang sakit nanti di atlet yang sakit tidak bisa berancas itu masih boleh digantikan selama aturannya misalnya dia memiliki cara penggantinya itu memiliki kartu KW kemudian kartu PWI dan berada di kelompok usia yang sebenarnya bisa ditentukan oleh KTPnya itu makanya kemarin di atas 40 kan aman aja semuanya kan hidup nih sebetulnya sih tidak tidak ragu Cuma pas temukan meeting banyak yang tahu ketika di daftar lead pendataan pertama nama-nama dari Raja Doremi itu sebenarnya kesalahan dari panitia kenapa panitia itu kita beberapa kali melakukan perubahan ternyata perubahan itu tidak dimasukkan mereka masih data lama yang diambil mereka ini jadi persoalan misalnya Pak Dedy sebagai ofisial buru tangkis itu kan di akhir-akhir kita sampaikan ternyata ofisial buru tangkis masih nama si Wilham ini kan ada perubahan-perubahan yang tidak diakomodir oleh panitia sudah diakomodir secara lisan tapi tidak dibuktikan secara data di lapangan yang begitu mau pertandingan tapi akhirnya memang ah waktu kita kita meeting ayah dimasukkan Nosa Sumatu ya akhirnya karena memang beberapa kenal ini bukan Raja Doremi ini nah saya takut waktu saya menghindar akhirnya tapi memang ah setelah dibilang boleh nggak diganti nama akhirnya diganti nama kita dapat nama akhirnya nah ini tanda kita di Malang nama atlet-atlet kita ini namanya nggak sama oke lah eh ada pesan-pesan lagi Pak untuk atlet kita di tahun ini nanti porwana gimana Pak ya porwana selanjutnya akan ditentukan di Rakernas Siwo tahunnya pada saat nanti HPN ada beberapa daerah yang sudah mengusukkan biru untuk menjadi tuan rumah salah satunya Kalting yang kemudian Sumatera Utara nah kita semangat aja nanti di lapangan di Rakernas Nah harapannya memang di porwana ke-14 ini kita ke-14 lebih siap lah Pak ya dibanding dengan sekarang dan sebelumnya ya intinya kita bikin jelas turnamen kecilan lah untuk bulu tangkis ini ya siap emang perlu sponsor bunga kita jadi seperti kembali Oke maaf pamer makan udah datang kita mahal ini makan nasi kebuli masih kebuli kas Malang kas Malang 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 raya di ladang-ladang kopi di jalan di depan pasar uro-uro oke terima kasih sampai jumpa video jelas dulu ayyyee keberi 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 semoga aman-aman saja sampai tanggal 16 tenang 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 ya Gantsin gantsin glucose gantsin gantin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton